mendapatkan hadiah big the look ini diharapkan pembuatan konten menjadi lebih mudah ya teman-teman ya semoga saja semakin semangat membuat konten-kontennya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman hari ini kita ketambahan anggota keluarga baru dari keluarga teman-teman ya itu sebuah big the look 20 20 kecuali toko kacang terang makin pembelian ini berarti langsung sebuah jaket one heart temen-temennya seperti ini one heartnya terus dan satu paket helm Bunda satu paket helm Bunda Oke bagaimana rasanya maka itu motor ternyata Terima kasih telah menonton! 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 Ini untuk panel lampu jarak jauh dekat Bellnya aja di sini Dan ini lastingnya Nah seperti ini Oh sekilas Tidak jauh berbeda dengan bit bit tahun sebelumnya Oke kita tengok penampakannya dari depan ini pengharap nge-nge-nge di bawah sisi kunci kontak ada sebuah power outrad ya teman-teman power outrad ini seperti ini ya teman-teman ya sudah sebuah watt-wattrad yang untuk tidak kita bisa manfaatkan untuk USB konektor ya teman-teman dan untuk melakukan pengisian ulang daya gawai saat motor kejaran ya teman-teman posisinya seperti ini berada di bawah rumah kunci ya teman-teman ya di bawahnya rumah kunci belum ngapi dengan cover atau penutup ya teman-teman seperti ini penutupnya tidak usah khawatir untuk kabel yang tercepit karena terdapat celah untuk jalurnya ya teman-teman nah disini teman-teman ini difungsikan juga kayaknya sebagai saluran pembuangan teman-teman bila area ini kemasukan air ya teman-teman ya teman-teman ini nah seperti ini teman-teman penempatannya ya tampilannya cukup sporty dan bergaya ramping ya teman-teman masih ramping dan dinamis untuk bodinya yang lanjut mengadopsi dari sang kakaknya Mario ya teman-teman nah seperti ini dengan performa yang lebih tinggi dari sebelumnya untuk dari pabriknya katanya ini pabrikan mengklaim hasil konsumsi bahan bakarnya mencapai 60,6 kilometer ya teman-teman per liternya lebih dari yang versi ramai yang namanya dan punya serak tempoh yang lebih panjang oke teman-teman kiranya dikebutkan dulu review hari ini bisa menjadikan referensi bagi teman-teman yang lain yang menemukan sebuah tip geluk dengan warna hitam dan silvery ini dengan kombinasi warna hitam silvery inilah yang menjadikan bideluk ini terlihat mewah ya teman-teman dan juga emblem 3D nya yang berada di sisi box ini yang memberikan kesan mewah pada bit geluk ini oke terima kasih teman-teman yang sudah melihat review setelahana bit geluk 2020 ini semoga bermanfaat dan menjadi referensi untuk teman-teman yang menginginkan sebuah bit geluk ya teman-teman oke akhirnya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya